Halo Sobat Lingkungan, selamat datang di tips and trick Kampung Mantul. Di sini saya sudah bersama petani binaan dan juga koordinator Kampung Mantul Dadap Timur, kecamatan Serpong, Kelurahan Awabuntu, Kota Tangdrang Selatan. Nah, pada hari ini kita akan tips untuk membuat pupuk organik bersama petani binaan Pahasan dan juga Pak Junaidi dan juga Koordinator Kampung Mantul Dadap Timur, Bapak Alfian. Nah, kita akan mencotohkan untuk membuat pupuk organik dengan perbandingan yang akan dijelaskan oleh Bapak Hasan. Boleh Pak Hasan mungkin diberikan praktik langsung, gimana cara kita untuk meracik ya? Terima kasih pada CSR Sinama Aslan yang telah membimbing kami, petani Kampung Dadap Timur, bahwa kami bisa mandiri dan tidak lagi ingin meminta pupuk atau bahan-bahan lain, karena kami ini sudah bisa menciptakan sebuah mesin. Dan ini hasil penggilingan dari mesin kami ialah ada daun, ada kokotip, dan ada kohe, taikan. Nah, hasil penggilingan? Ya, hasil penggilingan. Oke, iya. Nah, untuk cara pemakaiannya. Iya. Nah, ini untuk kohe, ya kohe-nya. Iya, kohe-nya perbandingannya. Perbandingannya satu. Perbandingan untuk kohe satu. Nah, terus daun kering. Daun kering. Ini ada lima. Ada lima daun kering. Ya, lima. Nah, ada lima. Terus ini syabut kelapanya, syabut kelapit-nya. Iya. Ini bisa dua atau tiga. Iya. Nah, lalu perbandingan lagi kita campur tanah. Tanah kebun, ya Pak? Nah, tanah kebun. Kenapa kita campur tanah kebun? Kenapa, Pak? Ini untuk pelekat akar. Iya. Dan apa namanya? Supaya tahan basah juga. Supaya tahan basah, oke. Manfaatnya tanah kebun kayak gitu, ya Pak? Iya, manfaat tanah kebun. Dan ini juga mikroorganismenya bagus, ya Pak? Jadi kalau dia cuma ini aja, tanpa tanah, kurang bagus. Kurang bagus, oke. Nah, itu dia perbandingannya. Tadi kita bisa ulangi ya, Pak Asen, ya. Kalau untuk kohe itu satu. Terus hasil pencacahan daun kering itu ada lima. Terus kemudian kekopitnya itu tiga. Tiga. Lima boleh. Lima boleh, oke. Berarti 1555 tanah 2, oke. Perbandingannya 1552, oke. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Untuk kita tips, lalu kita aduk. Kupuk organik. Lalu kita aduk. Nah, kita aduk. Kita aduk. Kita campurkan sampai merata, ya. Sampai rata. Nah, ini kalau untuk di polybag atau di pot, memang kita harus kita kasih tanah. Oke. Kalau campur. Tapi kalau untuk langsung ke lahan, tidak dikasih tanah juga tidak apa-apa. Tidak dikasih tanah juga tidak apa-apa. Nah, oke. Sekarang kita contohkan di mana. Kita langsung contohkan ke lahan. Ke lahan. Oke, pertanian organik kampung Mantul. Teman-teman, kita sudah ada langsung di lahan pertanian organik kampung Mantul Dadap Timur. Lahan pertanian ini lahan melon ya, Pak Hasan ya. Di sini kita akan langsung mempraktekan hasil pupuk organik kita. Nah, boleh Pak Hasan, Pak Junedi, kita dipraktekan gimana cara penerapan pupuk organik ini? Langsung ke dalam. Nah, kalau untuk langsung ke tanah, ya, kita kasih lubang sedikit. Ya. Nah, lalu kita tebar. Kita lubangi sedikit, lalu langsung ditaburkan di lahan. Di lahan, baru kita tutup. Ya, oke. Kita tutup. Seperti cobek yang dipot juga sama. Oke, penerapan ya. Nah, untuk penerapan cabai dipot, ya, bisa langsung ditaburkan di sekelilingnya. Di sekelilingnya. Tanaman buah maupun sayuran yang ada dipot, kita harus campur sama tanah kalau yang dipot ya. Kalau dipot, kita terutama campur tanah kebun, kalau untuk langsung ke lahan, itu tidak perlu. Iya, oke. Nah, ini bisa langsung dilihat manfaat langsung dari pupuk yang tadi kita sudah buat untuk pertanian organik. Ini dia salah satu contoh untuk hasil buah yang sudah mulai membesar, ya, Pak Hasan, ya. Di sini bisa dilihat hasil pertaniannya. Nah, itu dia tips and trick untuk hari ini. Semoga Sobat Lingkungan bisa mempraktikannya, karena mudah, ya, Pak Hasan, ya. Bisa bahan-bahannya bisa ditemukan di sekitar kita. Untuk semuanya, tetap bersemangat bertani dari rumah. Salam hijau. Terima kasih. Pantang menyerah.